6 tersangka kasus korupsi perbaikan jalan jenangan kesugihan dan jalan ngelayang berhasil diamankan Satres Krim Polres, Ponorogo. Dari ke-6 tersangka, 4 diantaranya merupakan ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman, Ponorogo. Kapolres, Ponorogo, KBP, Catur, Cahyono, Wibawa mengatakan perbaikan jalan tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran 1,3 miliar rupiah bersumber dari DAK 2017. Namun, BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar 438 juta rupiah. Setelah dilakukan, pengembangan ditemukan kerugian negara mencapai 940 juta rupiah. Ini jadi pekerjaan jalan tahun 2017 di jenangan, di mana total kerugian audit terakhir dari BPK senilai 940 juta dari nilai proyek tersebut 1,3 miliar. Itu hasil audit terakhir dari BPK. Dan di sini kita menetapkan 6 persangka, yang pertama sebagai petua sebagai PPK, inisial NHB, yang kedua EP, sebagai direktur PP, yang ketiga FH, sebagai subpembator, yang keempat inisial S, sebagai petua PPHP-nya, yang ketiga, yang kelima inisial K, sebagai sekretaris, dan yang keenam ME. Kasatreskrim Polres Ponorogo KBP Jepson Sitorus menambahkan, dari hasil audit BPK adanya perbedaan spek dari dokumen kontrak dan ril di lapangan proyek yang dimenangkan Sevedia Gencana tersebut. 940.423.560 rupiah. Ini ditemukan pada perbedaan spek dari dokumen kontrak dengan ril yang ada di lapangan. Jadi pekerjaan tetap dilaksanakan, namun ada perbedaan spesifikasi antara yang ada di dokumen kontrak dengan yang dilaksanakan secara ril. Dari ulahnya, tersangka dijatuhi Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999. Dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 E KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ega Patria, JTV, Bonorogo